selamat menikmati disini Bapak Ibu seperti yang dijelaskan sebelumnya sudah ada fitur kategori yang ada di menu K2 kita jadi dengan kategori ini kita bisa mengelompokkan artikel kita menjadi bagian atau kelompok tertentu sehingga nanti bisa di customize dan bisa digunakan untuk fungsi tertentu sekarang kita coba Bapak Ibu ke menu kategori kita disini kita lihat sudah ada informasi mengenai kategori yang ada ada kategori profile, berita, laboratorium kemudian ada juga untuk berita ada sub kategorinya ada pengumuman jadi nanti di masing-masing kategori ini sudah ada artikel ini contohnya ada 5 artikel yang aktif 2 artikel yang sudah dimasukkan ke tempat sampah ya di trashnya kemudian Bapak Ibu disini juga ada fungsi apakah publish atau tidaknya ada public dan informasi mengenai template yang digunakan kita akan mulai mencoba membuat sebuah kategori baru dimana nanti kategori itu kita akan tambahkan pada bagian ini saat ini kategori kiprah mahasiswa diambil dari berita yang tidak sesuai jadi kita akan buat sebuah kategori khusus mengenai kiprah dosen dan mahasiswa kita bagian kategori kita ambil new sekarang kita tambahkan judulnya misalnya mahasiswa oke kalau sudah aliasnya kita abaikan saja parent kategorinya kita biarkan saja dia sebagai kategori utama dia tidak di bawah kategori yang lain nanti kalau seandainya kita ingin membuat satu kategori khusus misalnya kiprah dosen saja lalu kita buat sebagai apa namanya subkategori dari kiprah dosen dan mahasiswa kemudian yang lainnya kita abaikan parameternya apakah kita ingin mengambil dari parameter yang sudah ada atau tidak parameter ini artinya beberapa pengaturan-pengaturan terkait di halaman artikel nantinya nanti kita akan lihat tampilan lebih jelasnya oke kita abaikan saja kemudian none dulu kemudian publish atau tidak yes ya kita publish kemudian language nya kita bisa tentukan deskripsi nya juga kita bisa tambahkan kalau tidak ada informasi lainnya kita abaikan saja kemudian di pengaturan disini ada pengaturan untuk tampilan kategori ini model layout yang dipakai seperti apa kalau kita lihat disini layout nya ada university dan blog boleh bapak ibu pilih salah satu saja kita pilih contohnya university kemudian kita lihat ada pengaturan-pengaturan lainnya disini kita coba abaikan dulu disini ada pengaturan view ya kita coba abaikan dulu dan kita langsung save saja save sudah sekarang kita sudah mengatur sebuah kategori kalau kita ke halaman depan kita close kita lihat di halaman sini sudah ada ya tapi kontennya belum ada sekarang kita coba tambahkan artikel yang tadi kita tambahkan contoh artikel kita tambahkan ini ke menu kiprah dosen dan mahasiswa ya kita save kita lihat di bagian depan kita refresh ya tidak ada artikelnya lagi ya karena dia tidak ditampilkan di bagian berita dan peristiwa tapi dia akan ditampilkan di bagian kiprah mahasiswa tapi disini kalau kita lihat di bagian kiprah mahasiswa juga tidak ada artikelnya ini karena kita belum meng assign kiprah mahasiswa ini ke kategori yang sudah ada ya kita coba tambahkan ke halaman ini kita close dulu kita close dulu kemudian kita akan ke menu extension kalau bapak ibu masih ingat ketika kita berbicara mengenai modul ya ada modul disini kemudian ada ini contohnya ya kita bisa cari di content slider masih ingat ya di content slider karena ini berada pada bagian layoutnya di content slider ya jadi di content slider sehingga kita cari di modul yang ada content slider nya kalau sudah kita buka kiprah mahasiswa disini kalau masih ingat di pengaturan awal kita atur ini di bagian pengumuman ya kategorinya pengumuman sekarang kita hapus kita akan tambahkan kategori yang lain yaitu dari kategori kiprah mahasiswa kalau sudah tinggal kita save save sekarang kita coba refresh ini ya ya sekarang kategori ini sudah di bagian kiprah mahasiswa jadi setiap artikel nanti yang dimasukkan ke dalam kategori kiprah dan dosen dan kiprah mahasiswa dan dosen akan muncul di bagian slider ini oke cukup jelas ya Bapak Ibu fungsi dari kategori dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kategori ini sehingga bisa kita tempatkan di bagian tertentu pada halaman website kita ya sekarang kita coba buka artikelnya ya kalau kita lihat tampilannya ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya kalau kita ke coba ke bagian depan kita buka di artikel ini yang kategorinya berbeda kemudian kita bandingkan dengan kategori yang ini ya ini kalau kita lihat informasinya agak berbeda disini ya disini ada folder-folder comment dan sebagainya disini tidak ada ya ini juga yang di bawahnya kalau kita lihat ini ya di bawahnya tidak ada informasi lain ya hanya like dan sebagai like ini read sementara kalau kita lihat di bagian bawah ini banyak sekali ya ada comment dan sebagainya ya baik sekarang kita coba mengatur tampilan ini sesuai dengan kebutuhan kita misalnya kita tidak mau rating kita tidak mau ada print dan sebagainya ya kita bisa atur di bagian settingan kategori tadi ya yang kita abaikan tadi di bagian awal sekarang kita coba kerjakan yang kita abaikan tadi kita coba save and close kita akan masuk ke control panel kita masuk ke kategori kita masuk ke kiprah mahasiswa dan dosen ya pada pengaturan di sini ada banyak sekali pengaturan yang bisa kita atur ya kita coba bagian item view ini misalnya saya mau menyimpan informasi mengenai font resizer print dan ini yang ini ya yang di bagian atas ini maaf yang di bagian atas ini saya ingin simpan supaya tidak kelihatan maka saya bisa klik pada bagian ini saya bisa hide 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 ini juga saya hide ya sekarang kita coba save kita lihat kita refresh bagian ini ya sekarang sudah tidak ada bagian ini kemudian kita lihat pada bagian voting voting kita coba lihat bagian voting di sini yang mana fungsi voting ada ini ya author social like ini ya anchor video ini kita semua hide juga hide voting hide image jangan kita hide nanti kalau image di hide dia akan contohnya kita coba ya image yang kita hide kita save sekarang kita refresh ini ada gambarnya kita bisa refresh jadi sekarang gambarnya hilang ya oke textnya di atas juga hilang coba lagi kita munculkan gambarnya pada bagian view image nya kita munculkan kita coba ambil ukuran small ya 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 tampil save sekarang kita coba lihat pada bagian artikel ini kita refresh lagi gambarnya small seperti ini dan kita bisa tentukan nanti apakah kita ingin small extra small ya kemudian juga ada medium ya ini ya kemudian kita bisa atur kembalikan ke large saja kemudian image caption nya kita bisa munculkan atau tidak kreditnya intro text ya kita munculkan kemudian hit page yang ini ya informasi ini hit page apakah akan di munculkan atau tidak kita coba biarkan saja yang ingin kita sembunyikan adalah eh eh attachment counter media kita sembunyikan saja kemudian kita ingin sembunyikan juga media ini informasi-informasi media image gallery komen pun ingin kita simpan ini contohnya ya supaya yang tidak ada komen serta kita ingin simpan eh akun medianya sosial media seperti ini oke kalau sudah tinggal kita save kita coba lihat lagi pada bagian ini kita refresh ya sekarang yang ada seperti ini kira-kira oke kita coba hapus satu lagi author ini informasi mengenai author nya ya ini paling bawah ya ini ya author ya author description kita hapus saja ya oke kalau sudah kita bisa save sekarang kita refresh ya sekarang sudah bersih ya ini hanya informasi yang penting saja yang dimunculkan ini juga nanti bisa kita sembunyikan kategorinya dan penulisnya juga kita bisa sembunyikan sesuai dengan kebutuhan nanti kalau mau disembunyikan kita tinggal tentukan disini ya apakah ingin disembunyikan atau tidak ya oke kemudian ada kategori list ini juga di aplikasi back ya di belakang di dashboard nya kalau sudah kita save semuanya sudah selesai save and close kita kembali ke halaman depan kita coba refresh oke sudah kita coba masuk ke halaman artikel ya sudah sesuai dengan keinginan kita ya informasinya jadi dengan begini Bapak Ibu bisa membuat sebuah kategori yang nantinya bisa mengikuti pola yang sesuai kita ingin tampilkan ya jadi kalau nanti mau membuat kategori baru kita bisa menggunakan fitur yang namanya inherit ya jadi dari kategori ini kita buat style yang sama ya style yang sama seperti ini tapi dengan kategori yang berbeda ya contohnya saya ke bagian kategori lagi saya buat sebuah kategori baru saya buat misalnya kiprah dosen saja ya ini untuk kiprah dosen khusus untuk kiprah dosen dosen kemudian kita bisa buat parent kategorinya kiprah dosen dan mahasiswa inheritnya dari mana ya pengaturan-pengaturan yang ini kita samakan dengan parentnya kita ambil disini dia disamakan dengan parentnya jadi otomatis kita tidak perlu mengatur ulang pengaturan ini ya dengan menggunakan fitur inherit parameter ini kalau sudah kita tinggal save ya sudah sekarang kalau kita lihat di bagian kategori kita save and close sudah ada anak kategorinya atau sub kategorinya oke bapak ibu saya rasa itu saja untuk pembahasan mengenai kategori ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati